Pertarungan jet tempur memang menjadi salah satu topik yang menarik. Karena secara tidak langsung, ini akan mewakili teknologi siapa yang paling maju. Baru-baru ini, jet tempur siluman milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA, yaitu J-20. Dikabarkan telah mengusir sebuah jet tempur asing yang terbang dekat dengan wilayah udara teritorial China. Ketika mereka sedang melakukan serangkaian patroli tempur di atas Laut China Timur. Meskipun pesawat asing yang dimaksud tidak disebutkan namanya, kemungkinan itu adalah F-35, tapi entah milik armada Amerika atau Jepang. Menurut media China Global Times, pilot PLA yang menerbangkan jet tempur J-20 itu tergabung dalam grup udara Wanghai. Selama misi, J-20 pun mengusir pesawat asing yang mendekati wilayah udara China dengan mengirim peringatan melalui komunikasi radio untuk segera pergi. Jika memang benar itu adalah F-35, maka ini adalah pertemuan kesekian kalinya antara J-20 dan F-35, di mana kedua jet tempur ini pertama kali bertemu pada bulan Maret tahun 2022. Tentu, pertemuan keduanya sangat menarik karena mereka berada dalam satu kelas yang sama, dengan kombinasi avionik canggih dan kemampuan siluman yang berada di luar pesaing manapun. Amerika memang telah mengerahkan F-35 ke Asia Timur dalam jumlah yang cukup besar, termasuk varian F-35A yang digunakan oleh Angkatan Udara, varian B yang digunakan oleh Marinir, dan varian C yang digunakan oleh Angkatan Laut. Sehingga tidak mengherankan jika saja J-20 memerkoki F-35 di kawasan tersebut. J-20 dan F-35 adalah dua dari empat pesawat tempur generasi kelima yang ada saat ini. Sebenarnya, J-20 lebih cocok disandingkan dengan F-22 Raptor, karena memiliki kisaran berat dan penggunaan dua mesin yang sama. Tetapi Amerika telah menghentikan produksi Raptor karena sejumlah masalah kinerja dan biayanya yang ekstrim. Sementara itu, jet tempur generasi kelima Su-57 milik Rusia yang mulai dikembangkan dua dekade lalu, saat ini juga hanya dibangun pada tingkat serial, meskipun tiga skuadron diharapkan akan bisa beroperasi pada tahun 2027 nanti. Runtuhnya Uni Soviet dan keuangan Rusia yang terbatas menjadi faktor utama yang membuat pengembangan Su-57 menjadi sangat lambat. Kemajuan pesawat China dalam ekonomi dan industri-nya memang telah menjadi ancaman yang lebih serius bagi Amerika. Dengan cepat, China dapat membangun J-20 yang diperkirakan telah mencapai 150an unit di tahun ini. Dengan mengerahkan J-20 dalam misi patroli tempur, PLA tidak hanya akan secara efektif mengidentifikasi, melacak dan memantau potensi ancaman dari Amerika, tetapi juga menjadi pencegat yang kuat untuk mengusirnya jika diperlukan. Terima kasih telah menonton!